Detik-detik kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Mata Bongsang 873 selamatkan KM Sahabat di perairan Teluk Weda. Kapal perang TNI Angkatan Laut, AL, dari unsur satuan kapal patroli Lantamal 10 Koharmada 3, KRI Mata Bongsang 873 berhasil menyelamatkan KM Sahabat. KM Sahabat mengalami mati mesin gangguan pada GR Box sejak Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. KM Sahabat terombang ambing di sekitar Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara saat perjalanan dari Pelabuhan Celukan Bawang, Bali ke Waisai, Raja Ampat. KRI Mata Bongsang 873 yang dipimpin oleh Mayor Laut, P. Rizki Prima Afristia Putra, sedang melaksanakan operasi aman Trisula 23 tahap 3 di perairan ALKI 3 di bawah kendali Guskamla Koharmada 3 berlayar di perairan Teluk Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, KRI Mata Bongsang 873 menerima informasi dari Lanal Ternate Perihal KM Sahabat. Koordinasi antara KRI Mata Bongsang 873 dengan Pesut CN 235-220 MPA-P8305, pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur berhasil menemukan KM Sahabat di utara Pulau Sukar, Kepulauan Widi. Dengan mempertimbangkan cuaca dan arah arus KRI Mata Bongsang 873 menarik KM Sahabat berlayar menuju pelabuhan terdekat, yaitu Pelabuhan Umum Weda. Dalam proses towing-nya menuju pelabuhan terdekat, Komandan KRI Mata Bongsang 873 memerintahkan anak buah kapal atau ABK kapalnya untuk membantu KM Sahabat dengan pemberian air mineral. Apalagi persediaan air mineral di KM Sahabat sudah habis saat mengapung beberapa hari di laut. Pada pukul 23.55 waktu Indonesia Timur, KM Sahabat tiba di Pelabuhan Umum Weda untuk ditangani lebih lanjut oleh posa Weda. KM Sahabat merupakan salah satu kapal budidaya perikanan milik PT. Cendana Indopals yang memiliki berat 144 GT diawaki 9 orang kru termasuk kapten kapal dengan muatan kerang mutiara untuk dibudayakan di Raja Ampat. Sementara itu, KRI Mata Bongsang 873 adalah kapal perang jenis patroli cepat PC-40M yang memiliki spesifikasi panjang 45,5 meter, lebar 7,9 meter dan bobot 220 ton. KRI Mata Bongsang 873 mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot dan kecepatan ekonomis 15 knot, serta memiliki ketahanan, endurance, dalam berlayar selama 6 hari, dilengkapi 2 unit radar dan senjata meriam 30 mm, serta diawaki 35 ABK. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya!